Selamat datang di channel Biodataku, berikut ini adalah Biodata dan profil Charlie D'Amelio. Charlie D'Amelio sangat suka menari hingga mengikut berbagai kompetisi selama 10 tahun hingga akhirnya terjun di dunia media sosial TikTok. Tak membutuhkan waktu lama, akunnya yang berisi dengan tarian mendapat banyak perhatian hingga dinobatkan sebagai akun yang memiliki pengikut 100 juta pertama di dunia. Biodata Charlie D'Amelio Nama lengkap, Charlie Grace D'Amelio Nama panggung, Charlie D'Amelio Nama panggilan, Charlie Tempat, tanggal lahir, Norwalk, Connecticut, Amerika Serikat, 1 Mei 2004 Kewarga Negaraan, Amerika Serikat Pendidikan, sekolah menengah King School Agama, Kristen Tinggi, 162 cm Orang tua, Mark D'Amelio Ayah, Heidi D'Amelio Ibu Saudara, DC D'Amelio Profesi, Dancer, TikToker Hobi, Menari Facebook, Charlie D'Amelio Twitter, Charlie D'Amelio Instagram, Charlie D'Amelio TikTok, Charlie D'Amelio YouTube, Charlie D'Amelio Official Karirnya di media sosial sebagai konten kreator tersebut membawanya kepada berbagai pertunjukan dengan penyanyi Hollywood. Sebut saja Bebe Reksa sebagai pembuka konser Jonas Bretters. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kanal YouTube yang langsung melambung tinggi dengan jutaan subscribers. Bersama saudarinya, ia sepakat melakukan podcast dengan Rumble Podcast Network serta menjadi tinker pada film Stardog & Turbo Cat. Charlie D'Amelio juga bekerja sama dengan Morphe Cosmetics untuk membuat produk kecantikan berupa Kat Kuku. Bersama saudarinya, ia tampil sebuah reality show bernama D'Amelio Family. Diketahui, ia juga menjadi bintang video musik Jennifer Lopez dan Maluma dengan single Pakti Lonely dengan tarian Pakti Challenge, serta video musik Bebe Reksa dengan judul Baby I Am Jalos. Fakta menarik tentang Charlie D'Amelio Mulai menari sejak dini, yaitu saat berusia 3 tahun. Ia mulai ikut kompetisi sejak 5 tahun. Menderita kelainan makan atau dysmorphia. Awalnya bergabung dengan The Hype House, sekumpulan influencer yang tinggal di satu rumah dan berbagi konten. Namun, ia keluar dan fokus berkarir sendiri tahun 2020. Sebutan barunya adalah Ratu TikTok. Bekerja sama dengan UNICEF untuk berkampanye anti-bullying. Saat COVID-19, bermitra dengan Procter Gamble membuat tarian distance dance di TikTok, di mana aksinya tersebut mendapat pujian dari Gubernur Ohio, Mike DeWine. Kakak perempuannya, DC juga influencer TikTok. Selain akun TikTok, ia juga punya akun bernama Barly D'Amelio untuk membagikan vlog sehari-hari. Satu keluarga memiliki akun TikTok, termasuk ayah dan ibunya. Restoran favoritnya adalah Dunkin Donuts, terutama kopinya. Orang tuanya menyewa keamanan untuk melindungi kedua anaknya. Agustus 2020, ia dinobatkan sebagai bintang TikTok dengan penghasilan tertinggi menurut Forbes. Juga masuk dalam jajaran Fortune 40 Under 40 berkat kesuksesannya. Tidak suka banyak make-up dan hanya menggunakannya saat ada acara. Ia sangat menyukai kopi. Berawal dari video TikTok yang mencapai jutaan pengikut membawa Charlie D'Amelio sukses seperti sekarang. Bahkan kesuksesan tersebut membawanya bersanding dengan penyanyi Hollywood dalam pembuatan video musik. Itulah informasi tentang biodata dan profil Charlie D'Amelio. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.